Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa dimanapun anda berada Ketemu lagi dengan saya Ahmad Arifuddin Di channel Ahmad Tutorial Oke pemirsa Pada kesempatan kali ini Saya ingin berbagi Bagaimana cara menduplikat materi Di LMS berbasis model Di LMS yang di sekolah Yang berbasis model Menghemat akturan tenaga Jadi duplikat materi dari kelas 1 Ke kelas yang lain Di materi tersebut itu Sudah ada misalnya presensi Materi modul Forum diskusi dan quiz Bisa diduplikat langsung Oke seperti apa Caranya Oke simak video ini sampai selesai Dan apabila ini bermanfaat Mohon dukungannya untuk like Share dan subscribe Oke pemirsa Ini adalah tampilan LMS Sekolah kami Nah kebetulan saya mengajar Empat kelas Di empat kelas ini Semuanya kelas tiga Artinya biasanya materinya Sama Materinya sama Nah ceritanya Saya ingin menduplikat materi Yang dengan jadwal Yang hari Senin kemarin Kemudian diduplikat Di materi yang akan Saya Ajar di hari Kamis Nah supaya tidak Satu persatu Maka kita duplikat saja Contohnya kita akan menduplikat Yang ada di kelas 12 MA ini misalnya Ini ada pertemuan 6 Ini tentang hukum Pernikahan Islam Nah ini kan ada Instruksi Kemudian ada presensi Kemudian ada Materi Dan juga ada Diskusi Atau forum diskusi Nah seperti apa caranya Kita langsung saja Seperti ini pemirsa Langsung di Di kelas MA ini Akan saya duplikat Di kelas 12 AVB Yang kelas ini Nah di kelas 12 12 MA ini Diklik saja Dari sini misalnya Kita 12 MA Klik Seperti ini Kemudian Caranya Tekan Di Sebelah sini Yaitu Tanda gear Kemudian Backup Klik Backup Diklik Backup Kemudian Klik next Setelah di next Kemudian Ini kan ada Banyak Topik ini Ini topik Nah yang akan kita Duplikat hanya Topik yang 6 ini Pertemuan 6 Yang lainnya silahkan Di Non dulu Non semuanya Kemudian kita akan duplikat Topik 6 ini saja 6 Ini duplikat Ini duplikat Ini duplikat Ini duplikat juga Setelah topik yang akan Di duplikat sudah Dicentang semua Klik next Setelah Klik next Di bawah Scroll ke bawah Kita Perform backup Klik perform backup Nah ini Backup sudah Sukses Nah Kita continue Nah Ini Artinya Di sini ada satu Hari ini Ada backupan Nah 1 September ini Ada backupan Nah Yang Sekarang Kemudian selanjutnya Kita masuk ke Kelas yang akan Kita duplikat Akan kita Masukkan itu Kelas PAI BP AVB Dimana Di sini Cuman baru ada Pertemuan ke 5 Belum Pertemuan ke 6 Oleh sebab itu Caranya Tambah saja Topik Add topik 1 Atau boleh Add topik Seperti ini Atau langsung Kesini Langsung Klik Di Icon gear Kemudian Klik restore Di restore Kita bawa Kemudian ini Yang Barusan ada Backupan Kita langsung Klik restore Di restore Kita klik Continue Kemudian Untuk yang Disini Untuk halaman ini Silahkan Continue Yang sebelah sini Yang restore In the course Klik continue Habis itu Klik next Setelah itu Ini juga Klik next Nah setelah Yang ini Langsung perform Restore Nah ini Klik continue Oke Di kelas AVB ini Akan ada Tambahan Satu topik Jadi kita Tidak perlu Mengetik manual lagi Menambahkan Materi Dan sebagainya Ini sudah ada Pertemuan 6 Tapi Masih Rabu Padahal kita akan Ganti Kamis Jadi tinggal ganti Ini Kamis Kamis Kemudian ini Tanggal Besok tanggal 2 September September Kemudian Ini yang perlu Ini pertemuan Ini pertemuan Presensi Pertemuan 6 Kemudian ini pertemuan 6 Kita klik pertemuan 6 ini Di presensinya Klik All Kemudian disini Ini masih Rabu tanggal 25 Agustus Kita ganti ke Caranya edit Di sebelah sini Ke gear Kemudian Kemudian Ininya kita Ganti Bulannya Menjadi bulan September Kemudian ini Ganti Tanggal 2 September 20 Jam 9 Sama Klik Save Artinya Presensinya Sudah Siap Untuk Digunakan Besok Nah Kemudian Kita Masuk Kesini Lagi Nah Ini presensi Sudah Di edit Bob Modulnya Sama Masih ada Seperti ini Kemudian Ini diskusi 6 Untuk Diskusinya Ini Perlu Kita Tambahkan Nah Tambah Karena Di diskusi Ini Untuk Pertanyaan Pertanyaan Yang Ada Di Sebelumnya Tidak Dimasukkan Cuman Hanya Pertanyaan Yang Pertama Ini Untuk Tambah Topik Diskusinya Ditambah Sendiri Add Diskusi Nah Misalnya Materi Apa Oke Demikian Pemirsa Yang dapat Saya Sampaikan Yaitu Cara Menambah Materi Dari Kelas 1 Ke Kelas yang Lain Tanpa Ribut Dengan Sistem Backup Dan Restore Yang Ada Fiturnya Di Moodle Mudah Mudah Ini Bermanfaat Pemirsa Saya Cukupkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pemirsa